Oke guys, match pertama antara GPX ya guys ya, melawan OP Team Parco ya guys ya, jadi guys ya, konten kali ini kalian lihat sendiri, Rhea Pacar Siwinda is back, Rhea Santingan Anti-Match, ups, gak deh, gak deh, nanti kena mental lagi guys, oke kita langsung masuk dalam game ya guys ya. Kayak mereka juga punya hal yang kayak untuk bertahan, juga kuat, oke kali ini rosternya Jay, Acer, Watt, ini awat doang ya, gak pernah digantikan guys, super awat gak pernah tergantikan ya guys ya. Oke, tapi langsung aja kita masuk ke dalam Land of Dawn, untuk game yang pertama, di dalam match ketiga pada hari ini. Langsung kita masuk ya. Oke, Rhea disini. Dan mereka bisa counter banget dive komposisi yang bisa melakukan snowball di early game dari OP. Nah, nice Jay, dapet, aman. Aman, tapi ini kok lambat banget ya, digangguin 3 orang soalnya guys. Ayo lu, ayo lu. Langsung di retry ya guys ya, dari Jay. Purple buff yang dia dapatkan, tanpa adanya gangguan yang terlalu berarti. Oh, mau diambil jungle kecilnya. Tapi sebenernya kalau di pulang itu membuka banget OP buat main lebih agresif lagi. Masuk ke area jungle, ngamanin jungle milik GPX. Diambil ya guys ya, jungle-nya. Ini kuat banget, secara rotasi kenceng. Secara clear cepet. Tapi ya, gua sih pede tetep GPX menang guys ya. Oke, Rhea di bawah masih ketemu Uranus ya guys ya. Satu lawan satu. Aduh. Oke, awat di atas masih lawan Pak Wito gold laner. Bawah, hati-hati. Hati-hati, Jay. Oke, aman. Aman. Aman, clear-clear cepetnya menang GPX. Buset, galak banget cok OP mainnya guys. Mati dong Acer. Masti. Langsung di first blood ya guys ya, dari Acer. Oke. 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 Awat, awat Supriyadi. Eh, buset. Buset awat, nekat banget anjing. Santai, santai. Santai ya guys ya. Ando, hati-hati Ando. 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 Kuat sih guys, rotasinya dari OP memang. Early-nya kuat, early. Early tapi ya. Blade harus set GPX menang. dengan Erchan. Yes. Karena Roamer ya. Roamer full berarti 3-3 puluh. Berarti 3-3 puluh. Kalau dapet-3 puluh Acer. Duit V8 puluh. Gak ngambil gold dari teman-teman ya. Tuh. Dapet. Level. Ini ya. Muter-muter. Raya. Raya. Tapi so far memang dengan itu, actually dia itu di-chunk terus sama player-player dari OP. Dipoke dikit-dikit. Dan akhirnya pas ada neutral objective, HP-nya agak kurang. Dan OMP yang bisa kontrol. Susah untuk dikontes. Karena Ezer sebagai frontliner yang ngejagain udah disiksa dari awal. Sedangkan GPX mereka... Nah, GPX tau guys siap persinya. Ini jungle-nya mau diambil terus guys. Oh, diambil di netri Oke Duit betul 900 guys ya Ando Oke, Jay langsung start turtle ya guys ya disini Oke, nice retri Baik, Jay Nice Oke Ganti Nice Awat, lihat awat Rhea, Rhea, tuh flik kenapa Rhea Oke, aman Aman GPS mulai mengejar ketinggalan network mereka perlahan tapi pasti dan tengok GPS duitnya udah mulai seimbang guys ya Lihat dia menang GPS nih guys, percaya gue Ayo mau kemana Vasi Vasi, mau kemana Vasi Loh, 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 loh Ando langsung di Eh, gak ada yang lanjutin Acer bro, kena dua orang Oke Vasi nya tapi mati guys ya Hmm, tapi atas ini bisa dapet nih guys Opie Gak, gak aman, aman, aman Ada awat, ada awat, aman Aman Sekarang, tim GPS mereka udah harus lebih hati-hati dan keliatan banget Osi, kamu berani-berani loncat Bisa mati kamu Dan kalian siap-siap untuk nonton MPL di weekend ini Jangan lupa bahwa Jumat Sabtu Minggu Itu ada MPL Di weekdays ada MDL Oke, Rhea sekarang yang udah mulai ikut perang Si J nya yang udah mulai split guys ya Kelas Kelas, OC nya masih level 9 J udah level 10 guys, kelas Oke, free turtle Rhea, Rhea, harus mulai main lane ya kamu Rhea Apakah kan jebol disini Jebol ya guys ya Rhea nya mati ya guys ya Bisa melakukan rotasi dengan sangat baik dan melakukan pertukaran juga Turtle yang di-trade untuk satu kill Tuh, dan satu tarot Atas dapet sih, GPX dapet Harusnya GPX dapet nih guys Aman Puset, puset Gila Super Awat Supriyadi Mantap Oke, mati Erchan Pak Giru nya mau dicuri sama Yusuzi Gak berani sih ya Puset, dikejar terus sama Puset, puset Gila, Jayco agresif banget guys Belum lagi level 12 Nanti buat Jay, satu level lagi Ini udah akan bekerja dan udah siap-siap untuk Vena Uzi N1 yang terdia unggul Ketinggalan Puset Puset Agresif banget guys Kopi Mati awatnya, gak ada flicker Pandu masih bisa selamat, kabur Mencoba untuk selamat Tapi tidak bisa Ayanik Ace Dede bocang Ando juga gak ada flicker Bahaya, bahaya Dari tim GPX Mereka Tertinggal Sedikit Untuk pergerakannya Ray yang hilang Satu persatu dari tim GPX Puset, mati satu persatu guys Anda yang fury Gak bisa untuk melakukan apapun Dan GPX Mereka Lortnya gratis Buat Buat OP guys Ditambah mungkin satu Lord ini Iya Ini Lord yang akan dibiarkan Untuk GPX-nya Karena percuma juga Kalau mereka mau kontak disini Mereka harus menginap lunci Jadi pasti bakal Puset, puset Tenang, tenang Let game kuat nih Let game kuat guys GPX Dan juga untuk clear supermininnya Masih cepat juga Jadi kita lihat ya Sebenarnya ini Eksekusi sih Dari OPE Sportainment Komposisi mereka itu Lebih ke arah ya Single target gitu Mereka harus melakukan Pick off di dalam Fightnya Sebenarnya bukan pick off sih Sebenarnya team fight Tapi targetnya satu-satu Dimana tadi GPX Mereka terpisah Mereka di isolasi Sama member-member Dari OPE Sportainment Dari Dede bocang Yang maju ke depan Dengan konfiguration dia Dan semua membernya Beneran gak bisa Melakukan apa-apa Puset Ngejarnya malah Ke Uranus bro Asher Hati-hati Asher Hati-hati Rear ya Sudah duit Betal 5 ribu guys Ini way manipulation Dan juga objeknya Kontrolnya sangat-sangat rapi Dari OPE Sportainment Mereka langsung melakukan Three way push Dengan adanya Lord juga Di arah bawah Dan Ini udah mulai Serem banget sih 5 ribu gold lead Yang sudah diamankan Duitnya 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 5 ribu guys ya Kalau dari draft ya guys Gpx aku kurang suka Midlanernya guys Pake apa ya Pake ruby sama Valet kurang bisa clear Sedangkan dari OP Matilda sama Lillia Gampang clear Tapi masih bisa sih Ini lead game Nanti si Itu namanya Si J nya bakal menghilang Gpx Belum bisa Untuk ngeburst Erchan Ya tapi satu Sini Dede Bocang Levelnya gede banget Dia X-Planer Dia itu unggul Atas si Apa ini gak berarti Oke Mati nice Lagi dan lagi Erchan yang flickernya Udah digunakan Gpx Banyak banget Kejutan yang dilakukan Oleh Gpx Mereka main Ando gila cok Sakit banget Si Fazi Wah gila sih Sebenernya ya Dari sana itu Mungkin Ando Agak terlalu Overcomit Overstep Dan langsung dipanish Oleh Fazi Tapi sekarang kita langsung Lihat item Kalau gue liatnya Dari itemnya Uranus Dia udah sangat tanky banget Domi Ice Enchanted Oracle Ada Treadnought Armor Juga dan bahkan Bisa menunjuk ke Immortality Itu di atas Udah kayak semut Satu laut empat Dan bahkan Dia masih Langsung bang sama sekali Buat Yoran Jadi dia udah Sangat susten Sekali dia akan Nge-buying time Untuk tim OP Agar dapetin positioning Agar bisa dapetin Objektif-objektif berikutnya Jadi menurut gue Dari Gpx Mereka harus Santai 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 Bisa ini Let game guys Masalah asal Masalah asal bukan Bukan Lord level yang ke-3 Di menit yang ke-18 Ini fight 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 J-nya kayaknya kok J-nya kayaknya bisa ini Lepas itu J-nya kayaknya bisa di katakan I-nya kayak Tidak Mungkin Mirko juga sadar Mereka ngelakuin itu Dan lagi Dan lagi Kalau wargede gimana Om Kalau wargede ini Ngandalin dari build Jadi ada winblow Dapetin satu ini Masih bisa unggul buat Gpx Karena untuk fight besarnya Dari OP Mereka kurangnya Mereka harus komen Karena mereka punya Matilda Kalau mau buka circle eagle Terus bahaya Mending gak di ating ke belakang lagi Ini let game bisa sih Let game bisa sih oke asalnya dikejar oke Rhea santai santai masih bisa guys masih bisa di mani masih kuat nih masih kuat guys wow opi sportainment dan gps pun kayak gak bisa untuk ngekonten hal itu mereka mencoba om dari searah junglenya juga dimasukkan kayak tuh liat guys jenjak aja tuh tapi opi dengan posisinya yang sangat kuat mereka item pun juga udah kayak superior gitu oh iya paling ganteng gold di indonesia junglernya ini game pack pokoknya ya guys ya yang penting tahan naik ground ada vale guys kuat banget itu core-core sekali tembak mati tuh liat jenjak liat guys kuat aman kuat different game pack guys bilang tapi di area bawah pun dihalal oleh Rhea di tengah masih bisa ditahan semua lane aman inhibitor tak tersentuh oleh tim opi sportainment dan kalau didirektur sampai lebih karena late game ke late game biasanya ya karena ada esmeralda ini kuat buat game pack kalau aku bisa bilang opi juga mereka pegang ke dalam late game ada dede bocang ada oceain one nah powernya nanti ada di oceain one itu udah mau ditangkep aja udah gak usah gak usah biarin tembok itu berjalan dari tadi sudah satu lawan empat ini ngebet terus-terusan dan dia selalu sukses tapi esmeralda muset muset C nya di bawah beda ya kalau esmeralda nya yang kegep ajarnya ke arah uranus terus bu masalahnya karena itemization nya gak sih karena snowballing ya udah dilakukan oleh opi sportainment dengan item dengan levelnya dari bocang udah susah banget susah banget di kill apalagi juga dia ambilnya purify kalau misalnya esmeralda nya reya dia itu kalau kena sisi udah jadi stunlock apalagi dengan burst damage yang mereka memiliki dalam lilyanya yang pasti juga udah memiliki genius one atau gak divine glyph at this point hati-hati asher untuk gpx dan sekarang itu sebenarnya lord berikutnya udah bisa fake belum ya gpx ya guys ya harusnya bisa at this point ya mereka harus tunggu beneran sampai mungkin ando bisa melakukan scaling lebih lagi dapetin item nya mungkin terhadap penetration baru mereka bisa combo-wombo lagi cari team fight iya karena tadi kalau kita lihat item nya ando belum terlalu supurna yang belum jadi ya yang baru jadi itu love of destiny dengan si lightning fortune jadi masih butuh item lagi pastinya buat si ando nah ini tinggal nunggu nih karena untuk opi mereka faktor untuk nge-distract nya ada di uranus yang ada di top point dan itu kalau dibiarin juga nyicil-nyicil di atas berasa lama-lama nice nice eh bisa tuh waduh ando mati tapi ando aduh salah dong asir blunder 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 wuuuh wuuuh cari banget cok berhasil selamat dengan adanya flicker dan lord di depan mata kali ini 4 lawan 3 wow opi esportainment dengan gimana ya mereka bisa membuka map nya dengan sangat baik sih sebenarnya gpx mereka coba untuk mendapatkan pick off dengan positioning yang sangat agresif seorang ando di arah bawah tapi opi esportainment mereka membuka map nya dan inilah kegunaan dari mountain shocker nya membuka map dan langsung spot out ria nya oh ria nya ria nya gak mati guys ya tapi ini merupakan posisi yang bagus sebenarnya untuk opi esportainment dengan itu oh my god berhasil menempatkan stipe nya windstorm bakal digunakan juga dan disana immortality bakal harus dipop up begitu saja dan ini bakal menjadi posisi yang sangat baik lagi dan lagi mega kill langsung didapatkan dan disini nice windblownya bakal kena ke arah 2 tapi opi esportainment mereka sudah mendapatkan 1 untuk 1 bersama juga dapet lord tapi bisa tahan lagi ini masih 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 bisa tahan lagi ini kita lihat dari opi esportainment mereka berhasil mendapatkan beberapa keunggulan yang kalau di defense masih bisa gak om kayak gini posisinya dengan lord level 17 level 2 ya masih bisa lah ada ada u fury ada juga windstorm masih ada windblown juga gila awat jago banget awat guys menge-deven lagi guys aman aman tapi tengahnya jebol apa-apa tengah doang banyak buat yang tumbang peperangan di arah jungle yang sangat sempit membuat Ando bahagia itu kombo-obonya sih itu yang mereka lakukan gitu loh itu yang dicari iya itu yang dicari dengan Rhea yang maju ke depan buset 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 busetnya sakit banget tapi ini pun bisa di defense oleh Opie Sportainment dengan dua pick yang sangat bagus dari frontliner bersama juga dengan OZN1 ternyata GapX cuma bisa mendapatkan satu objektif dengan tim faz itu hati-hati OZN1 yang tipis-tipis harus hati-hati sih mereka gak boleh buka rumput sebarangan jalan sendirian jadi harus lebih karena merelakan lah buat menungguin tanknya mungkin Romen untuk bisa masuk ke depan buat membuka informasi lebih di atas jebol eh main satu map main satu map ya guys ya tapi itu juga baitnya sebenarnya bagus ya dari Rhea untuk set up play tersebut gue kira oh Rhea-nya itu maju sendiri wah ngapain nih tiba-tiba sebenarnya dia trigger kabur dan langsung kemudian ada under full itu follow up bait yang sangat baik tapi itu bisa dibilang cheese threat gitu kan untuk GapX itu salah satu strategi yang bisa terjadi bisa happen sekali tapi abis itu OP harusnya bisa langsung membaca dalam situasi itu mungkin kita jangan over commit lagi dan di fight berikutnya ini yang bakal ini jalan hati-hati guys sangat-sangat susah buat kedua waktu hitunya udah di atas sebenarnya bisa menjadi meta pengaris juga GapX menang mereka bisa langsung push one straight push ke dalam base-nya kalau OP menang mereka tinggal siege itu udah tinggal satu doang base target dari GapX siapapun yang mendapatkan Lord ini sangat berarti tentunya makanya kayak kelihatan banget kan gak ada yang lepasin masuk karya Lord dari area samping kiri samping kanan tapi pick off terlebih dahulu yang akan mereka tunggulkan ando mati ando mati ando mati ando mati ando wow muset awatnya dikejar gitu anggih dikejar sampai kayak gitu bro dan juga Azner suku tenaga menahan members dari tim OB Sports statement lagi dan lagi ini bakal menjadi kekuatan dari demon slayer emblemnya oh Z coba kamu dapat aku damage natif fusionnya hampir saja mimp, Kyle masih bisa melakukan comfort dan juga melakukan pengamanan dari Lordnya Jay sekarang bakal langsung ditangkap begitu saja Immortality bakal di pop tapi lihat Jay, damage di keluarga dari seorang Jay masih bisa keluar tapi OB dengan Ivo yang sudah diamankan oleh Kyle dengan empat member yang sudah ditumbangkan ini bakal menjadi kemenangan pertama untuk op e-sportainment pecah telur di MDL season 5 Wow kemenangan game pertama untuk op e-sportainment